Intro Mengapa adhan harus dikumandangkan keras-keras, pakai speker pula? Apa tidak mengganggu yang lain, yang bukan orang muslim? Ada sebuah cerita menarik yang diceritakan seorang teman melalui aplikasi perbincangan di grup whatsapp, berikut kisahnya Samuel adalah seorang teman yang kebetulan non muslim, bertanya kepada Ali Kenapa kalau adhan harus dipunyikan keras-keras dengan speker pula? Ali yang bukan ahli agama kemudian berpikir sejenak mencari jawaban yang mudah dicernalnya Menjawab seperti itu, bro adhan itu adalah panggilan sholat Pasti dong namanya panggilan tidak mungkin dengan cara yang sama, seperti berbicara atau berbisik-bisik Samuel membalas, tapi kan di orang-orang sekitar tidak semuanya muslim Ali menjawab lagi, benar bro, kita sekarang sedang ada di bandara Dengarkan anons main bandara selalu memberikan panggilan boarding Apakah kamu juga mempertanyakan ke mereka mengapa melakukan panggilan boarding pesawat yang lain keras-keras Padahal bukan panggilan pesawatmu Samuel tersenyum namun membalas lagi Tapi kan hari gini semua orang sudah tahu dengan teknologi Jam berapa, waktu sholat apa Apa masih harus adhan keras-keras Ali pun kemudian menjawab Ya, setiap penumpang juga kan sudah tahu jadwal penerbangannya Sejak pesan dan memegang tiket Kemudian check-in Sudah tercetak jadwal keberangkatannya di boarding pass Sudah masuk ruang tunggu Tapi tetap bandara melakukan panggilan boarding bukan? Dan ada satu hal lagi mengapa adhan harus dikumandangkan Itu bukan hanya sebagai penanda Sudah masuk waktu sholat tapi benar-benar panggilan sholat Karena kami harus menyegerakan sholat Sama halnya semua penumpang harus menyegerakan masuk pesawat setelah panggilan boarding Walaupun masih ada waktu naik pesawat sampai pesawat tutup pintu Sama halnya bukan? Sama halnya 6 Asi selanjutnya Baga tayりました Sama halnya 3